Kuasa hukum dan keluarga pelaku penipuan Siti Kolifah mengajukan penahanan kepada Polres Tulungagung. Sebab penahanan yang dilakukan tersebut dinilai terburu-buru dan tidak beralasan. Sebab transaksi yang dilakukan pelaku murni bisnis dan tidak ada unsur penipuan dengan menggunakan ilmu gendam. Kasus penipuan dengan dugaan modus gendam yang dilakukan oleh Siti Kolifah, warga Kecamatan Pesantren Kota Kediri, dibantah oleh kuasa hukum pelaku dan pihak keluarga. Menurutnya pelaku sama sekali tak mempunyai ilmu gendam maupun hipnotis. Selama ini pelaku bekerja sebagai penjual pakaian keliling. Pelaku mengambil barang dari toko, kemudian dijajarkan ke calon pembeli di sekitar tempat tinggalnya. Kejadian penipuan ini diduga terjadi karena kesalahpahaman antara pihak korban dan pelaku. Bahkan pelaku sudah menunjukkan itikat baik dengan membayar pakaian yang laku terjual dan mengembalikan sisa pakaian yang belum laku. Selain itu pihak kuasa hukum juga menyayangkan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh polisi. Menurutnya polisi memeriksa pelaku sebagai saksi terlebih dahulu. Namun dalam kasus ini polisi langsung memeriksa sebagai tersangka. Pihak kuasa hukum juga akan mengajukan nota keberatan ke Divisi Pro Plampolda Jawa Timur atas proses pemeriksaan ini. Yang kita perlu luruskan dari pihak keluarga bahwa sesungguhnya yang namanya gendam itu sama sekali tidak ada. Dan ini kami berkeyakinan sebenarnya ini murni soal masalah transaksi ya. Jadi ibunya ini pelaku ini atau klien saya ini yang mengambil barang di korban ya. Yang mana kemudian oleh korban ini diveralkan bahwa kerugian yang dimaksud itu adalah merupakan kerugian yang diakibatkan dari modus atau bentuk gendam. Itu yang kita sangat menyayangkan dan kita sangat keberatan soal itu. Karena ini tidak ada sama sekali kaitannya dengan persoalan gendam gitu. Termasuk juga pola penanganan yang dilakukan oleh kepolisian. Terlalu cepat dan kemudian melakukan penahanan pada saat ditunjukkan dan saat ini sudah perkara tersebut sudah ditindaklanjuti. Tersangka sudah dilakukan penahanan. Itu yang kita juga sangat keberatan. Keberatannya gimana? Ya jadi sekali lagi bahwa seharusnya kepolisian itu menindaklanjutinya. Laporan itu ditindaklanjuti kemudian berhadap pelaku itu harusnya dipanggil sebagai saksi. Tapi faktanya bahwa oleh korban ya setelah pelaku itu datang ke rumah korban pada hari Jumat itu ya terus diajak bersama-sama ke kepolisian dan dari kepolisian itu kemudian langsung dilakukan penahanan. Itu yang kami sangat keberatan. Harusnya diperiksa-periksa dulu. Sebelumnya pelaku diamankan oleh polisi atas kejadian penipuan dengan modus dugaan gendam. Pelaku diketahui juga melakukan hal yang sama di tiga toko lain di wilayah Tulung Agung. Khoirul Abadi, Surabai TV